Oke guys pada video kali ini saya akan membuat sebuah lilin elektrik dari lampu bekas ini ya guys Nah contohnya itu seperti ini Nah ini tuh cukup terang dan bisa kalian langsung pakai ketika mati lampu ya guys Dan ini awet banget ya guys ya Buat yang mau tau caranya simak videonya tapi selanjutnya subscribe dulu guys Oke guys pertama kalian siapkan lampu yang sudah rusak ya Ini lampunya sudah rusak sudah tidak bisa kita pakai ya Ini sebenarnya itu sudah pernah saya perbaiki guys ya Tapi tetap mati terus ya guys Jadi daripada kita tidak pakai Lebih baik kita fungsikan untuk hal yang lain ya guys ya Oke guys disini kita ambil untuk lampunya yang ini ya guys ya Oke langsung saja kita ke caranya Oke untuk langkah yang pertama disini kalian ambil lampunya ini ya Kalian cek dulu lampunya yang hidup itu yang mana aja guys ya Karena ini kita akan menggunakan lampunya itu dari lampu ini ya guys Daripada kita buang ini padahal lampunya itu kalau banyak yang hidup itu masih bisa kita pakai ya Nah seperti itu ya hidup Nah itu juga hidup Itu hidup guys Itu juga hidup ya guys Ini banyak yang hidup guys Ya hidup semua ya Nah sekarang langsung saya disini kita ambil yang hidup Oke guys disini saya ambil 5 buah lampunya yang hidup ya Ini lampu yang masih bisa kita pakai ya guys ya Lampunya ini masih hidup Sebenernya kalau lampu seperti itu itu banyak yang masih bisa kita pakai guys lampu-lampunya ya Itu yang mati mungkin sekitar 1-2 seperti itu ya guys Nah untuk langkah selanjutnya disini Ini digosok ya guys supaya memudahkan untuk penyolderannya nanti guys ya Karena ini kan ada pelindungnya untuk melindungi bagian tembaganya yang kuning itu guys Nah kalau tembaganya sudah keluar itu bisa kita solder ya Nah seperti ini Nah selanjutnya kita rangkai secara paralel ya Nah seperti ini positif dengan positif negatif dengan negatif seperti itu guys ya Nah seperti ini supaya tegangan kerjanya itu tetap sekitar 3 volan ya Nah lalu saya tandain untuk positifnya dengan timah supaya nanti tidak tertukar ya guys Nah seperti ini Nah kalau sudah kita kerok ya itu untuk timahnya gampang untuk menempelnya guys ya Ya seperti itu Nah untuk langkah selanjutnya kalian siapkan satu buah pipa bekas seperti ini Pipa PVC kalian bisa lihat disini itu masih kotor guys ya Masih belum bisa bersihkan ya Nah oke selanjutnya kalian langsung saja untuk tempel untuk lampu-lampunya guys ya Ditempel di pipanya ya Nah sesuai dengan selera kalian guys kalian mau langsung sejajar Kalian bisa bulatkan seperti di video ini ya guys Ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya Nah hasilnya itu seperti ini guys Nah selanjutnya kalian siapkan dua buah kabel disini saya pakai putih dan merah Kalian bisa pakai hitam dan merah ya guys Berhubung disini habis yang hitam jadi saya pakai yang putih Nah lalu diukur seperti ini Lalu kita kupas guys ya Dikupas untuk Kabelnya Ini untuk kita solder secara paralel guys Untuk lampu-lampunya Saya saranin buat kalian itu nanti pasang resistor ya guys Karena di video ini saya lupa pasang resistor jadi lampunya itu putus semua dan semuanya saya ganti ya guys Jadi kalian pakai resistor supaya aman Kalau bisa pakai resistor meskipun cuma 1 ohm ya guys Karena resistor itu akan menurunkan ampere nya supaya tidak cepat putus guys lampunya Dan lemnya itu saya saranin kalian pakai lem for glue guys Karena kalau pakai lem tembak itu akan kalau kena panas itu hatching nya itu panas dan meleleh guys ya Untuk lemnya seperti di video yang bisa lihat Nah lalu kalian lakukan juga ke sisi yang satunya ke kutub satunya ya Oke guys ini dia untuk lampunya dan saya sudah ubah guys untuk lampunya itu Karena yang tadi itu saya lupa pasang resistor disini sudah saya sudah pasang resistor 10 ohm Supaya tidak terlalu redup ya guys Nah disini saya ubah untuk Rangkaiannya ya Sebenarnya kalau rangkaiannya itu tetap sama kita rangkai secara paralel Tapi hanya bentuknya ya saya ubahnya seperti itu Lalu kalian siapkan tutup lampunya yang ini ya guys Nah kalian pasang seperti ini saja Nah seperti ini guys Saya jamin ini sangat-sangat bermanfaat ya guys ketika kalian mati lampu ya di rumah kalian Lalu disini kita lem saja Ini bisa langsung kalian praktekkan dirumah karena ini sangat-sangat Sangat-sangat mudah ya guys kalian bisa langsung saja praktekkan dirumah yang kalian butuhkan cuma lampu rusak Pipa PVC dan juga kabel USB seperti ini ya Nah setelah itu langsung saya kita pasang untuk kabel USB nya ya Nah langsung saya kita pasang disini Ini untuk-kutuk positifnya dan ini untuk-kutuk negatifnya ya kalian bisa langsung praktekkan dirumah guys Karena ini sangat-sangat gampang ya Sekarang kita coba guys hasilnya seperti apa Oke guys ini untuk lampu yang sudah kita buat tadi ya Hasilnya tuh seperti ini Dan ini maaf banget disini tuh beratakan semua ya guys ya Nah disini untuk lampunya langsung aja kita coba Saya pakai powerbank dan hasilnya seperti ini Ini kita matikan lampu lightingnya dan hasilnya seperti ini guys Ini cukup terang ya guys untuk menerangi rumah kalian yang mati lampu ya guys ya Dan ini untuk konsumsi wattnya itu rendah sekali guys Hanya sekitar 1-2 watt dan ini yang pasti awet guys ya Kalau kalian pakai powerbank itu mungkin bisa tahan sampai semalaman ya Dan ini untuk lilinya itu berguna seumur hidup guys ya Jadi kalian tidak usah perlu beli lilin lagi ya Seperti itu Nah sampai disini saja guys video kita kali ini guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax